Tabipun, Pemirsa Metro TV jangan kemana-mana, sesaat lagi anda akan menyaksikan program-program lokal Lampung. Selamat pagi Pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali bisa kembali menjumpai anda dengan berita-berita pilihan dalam sepekan terakhir. Bersama saya Silvia Agustina, idalah Lampung sepekan selengkapnya. Berita pertama dalam Lampung sepekan Pemirsa, momen Hari Raya Idul Adha atau Hari Kurban menjadi berkah tersendiri bagi pengepul kulit hewan. Pada momen itu dalam sehari, pengepul mampu mengumpulkan belasan ton kulit sapi dan kulit kambing. Pada lebaran Idul Adha ini, pengepul kulit hewan sapi dan kambing merauk omset lebih banyak dari biasanya. Kulit hewan ini nantinya akan dijual dan dikirim ke pabrik di Jakarta sebagai bahan kas, sepatu, dan juga tekstil. Di jalan Haji Agus Anang Bumiwaras Bandar Lampung ini memasuki Hari Kedua Idul Adha, warga terus berdatangan menjual kulit hewan kurban. Kulit hewan kurban dijual ke penampungan kulit hewan di kawasan Bumiwaras untuk dijual dengan sistem timbang. Alhamdulillah sih ada peningkatan omset, gitu. Kisaran berapa persen? Kira-kira naik 40 persen lah. 40 persen dari tahun kemarin? Nah, kalau untuk harga kulit sendiri seperti apa? Naik juga, makanya ada peningkatan karena harga kulit naik. Sebelumnya tahun kemarin berapa untuk kulit sapi? Tahun kemarin tuh kita jual 6 ribu. Saat ini? Tahun ini kita ambil 8 ribu. 8 ribu. Untuk kambingnya? Kalau kambing tuh 15 ribu per lembar. Nah, sejauh ini satu hari berapa teh totalnya? Hari pertama sih kemarin dapat 7 ton. Kalau tahun sebelumnya kan sedikit, 3 hari itu cuma dapat 5 ton. 3 hari justru ya? Ini kita jual, Pak. Kulit. Kulit sapi apa, Pak? Ya, kulit sapi warna hitam kayaknya simental. Metal ya? Simental ya? Berapa timbangannya tadi, Pak? 41 kg. Ya. Emang setiap tahun jual ke sini, Pak? Saya kebetulan baru mulai dari semalam aja. Dari Bandar Lampung, Andi Apiadi, Metro TV Lampung. Libur Hari Raya Idul Adha 2024 toko oleh-oleh khas Lampung di serbu wisatawan. Andai kah rasa keripik pisang menjadi salah satu item yang paling diminati oleh wisatawan. Libur Idul Adha menjadi momen menguntungkan bagi pengusaha oleh-oleh khas Lampung. Pusat oleh-oleh khas Lampung yang berada di kawasan Teluk Betung Selatan menjadi salah satu yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan di momen liburan. Anissa, pengunjung asal kota Tangerang Selatan mengatakan dirinya bersama keluarga datang ke Lampung untuk menjalani libur hari raya Idul Adha. Dirinya menyempatkan berkunjung ke toko oleh-oleh khas Lampung untuk membeli buah tangan yang akan dibawa ke kota asalnya. Koordinator toko oleh-oleh Nur Hidayatullah mengatakan wisatawan mulai ramai sejak sebelum lebaran Idul Adha. Tapi puncak kepadatan pengunjung yang membeli oleh-oleh khas Lampung di tempat ini terjadi pada hari pertama lebaran Idul Adha. Ia juga mengungkapkan omzet lebaran Idul Adha tahun ini mengalami peningkatan mencapai 70% dibanding tahun lalu. Menurut pelaku usaha, produk oleh-oleh khas Lampung yang paling digemari wisatawan yakni aneka rasa keripik pisang, kopi, dan kemplang. Kesini apa yang kita cari bu, liburan ini bu? Kalau liburan pasti kuliner ya, kuliner, oleh-oleh juga gitu. Kalau apa yang paling digemari bu? Oleh-oleh, ciri hasilnya adalah keripik pisang. Di sini terutama ada banyak macamnya ya, ada rasa coklat, ada rasa asin, mantis, dan caramel, keju gitu. Memang agak berbeda dengan keripik pisang dari tempat ini. Udah sering ya mau sini bu ya? Sering, sering. Yang dicari keripik pisang tuh bu ya? Ya, duduk sama kemplang. Kemplang ya? Kemplang itu favoritnya saya deh. Itu kepadatan sebenarnya untuk kepadatan mulai dari kemarin, itu dari kemarin dari pagi, sampai menjang malam, kepadatan itu sudah mulai. Nah, biasanya itu-itu lahat ini, kepadatannya sampai hamin satu, sampai pisaran ha plus lima itu sudah mulai padat dari pengunjungnya untuk aneka rasa rasa. Di dominasi pengunjungnya dari mana, Pak? Nah, kalau di dominasinya pasti dari Palembang. Dari Palembang, dari Jambi, dari luar kota juga cukup banyak di aneka rasa rasa. Kalau yang paling digemari, siapa pengunjung apa nih, Pak? Kalau untuk kenal-kenal, pastinya yang sudah sangat terkenal, itu kepi pisang pita, kepi pisang aneka rasa rasa. Nah, selain ada kepi pisang, juga ada kemplang, ada sambal, ada dojol, ada kanjai pasari, itu juga cukup diminati ya sama pasembernya. Sapi kurban di Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung mengamuk dan kabur ketika akan dipotong. Akibatnya, dua orang paditya kurban yang sedang memegang tali menjadi korban, hingga salah seorang di antaranya mengalami pendarahan. Seekor sapi kurban dengan berat lebih dari 300 kg yang akan dipotong di Masjid Nurul Yakin, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung, mengamuk. Sapi ini mengamuk ketika akan dibawa ke tempat pemotongan yang berada di masjid setempat. Saat itu, sapi kabur lalu menabrak pagar rumah warga hingga robo dan memencahkan sejumlah kaca jendela. Dua orang panitia kurban yang bertugas membawa sapi ke tempat pemotongan juga menjadi korban amukan sapi. Bahkan salah satunya harus dilarikan ke rumah sakit karena mendapat luka yang cukup serius. Korban pun diharuskan menjalani operasi karena pendarahan di bagian kepala. Sementara korban lainnya Sardi mendapat luka di bagian jari. Sementara korban yang bertugas di bagian jari. Sementara korban yang berada di staff Allah, Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Musnahkan daging terpapar cacing hati, tetaplah bersama kami. Program ikonik audensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salud kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam istiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Lampung, sepekan pemirsa. Dinas Pertanian Bandar Lampung mengimbau warga agar memusnahkan bagian daging sapi yang didapati terpapar cacing hati. Hal itu dikatakan petugas saat melaksanakan pengawasan penyembelihan hewan kurban. Dinas Pertanian Bandar Lampung melakukan pengawasan terhadap proses penyembelihan hewan kurban. Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan daging kurban yang aman, sehat, dan halal untuk dikonsumsi. Yang akan berlangsung hingga dua hari mendatang guna memastikan masyarakat mendapatkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Dari hasil pengawasan di 20 kecamatan saat Lebaran Idul Adhalalu, Dinas Pertanian menemukan sapi kurban terpapar cacing hati. Dari temuan itu, petugas memusnahkan bagian yang terpapar cacing hati dan melakukan penguburan. Dinas Pertanian masih akan terus melakukan pengawasan untuk menjamin masyarakat mengkonsumsi pangan aman, halal, dan sehat. Ada beberapa temuan di kemiling itu, dua ekor. Dari silakan satu ekor, perpisaan hati ditemukan cacing hati. Kita semua sosialisasikan dan edukasi ke masyarakat, untuk penemuan cacing hati harus dikubur dan dibakar. Kita nggak tahu ya, kalau cuma dikubur, nanti ada orang lagi yang ambil. Tapi kalau dibakar itu benar-benar sudah mesti. Kita sampai pada taraf pengawasan disini. Jadi benar-benar yang dikonsumsi itu, insya Allah baginya. Di sini ada empat pemotongan sapi, satu romba. Dari empat sapi itu, ada tiga sapi yang kita temukan terbiak masyarakat. Saksolasi, seantunya di situ ada cacing hatinya. Dan sesuai dengan prosedur, cacing organ yang terjangkit sudah kita akhir, sudah dibuang. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Penerimaan peserta didik baru tingkat SMA dan sederajat sudah mulai dibuka. Untuk jenjang SMK, satu-satunya jalur masuk yang dibuka, yaitu berdasarkan nilai rapor dan tes minat bakar. SMK dan SMA negeri di Bandar Lampung sudah mulai membuka penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMK Lampung, Muhammad Edy Harjito, mengatakan untuk SMK, dasar penilaian PPDB dari nilai rapor SMP semester 1 sampai dengan 5. Dalam skema pelaksanaannya, terdapat perbedaan di setiap daerah. Untuk Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, proses PPDB dilaksanakan secara hybrid. Sementara untuk 13 kabupaten lainnya dilaksanakan, PPDB dilakukan secara luar jaringan. Setelah melakukan pendaftaran, selanjutnya calon siswa diarahkan untuk melakukan tes mirat bakar. Hal ini untuk menentukan kesesuaian pendaftar dengan jurusan yang akan dipilih nantinya. Dia menyebut, khusus di SMK negeri 2 Bandar Lampung, dari 12 jurusan yang tersedia, 10 diantaranya mengharuskan peserta untuk tidak mengalami putawarna. Cara satu sistem PPDB yaitu PPDB SMK, beda dengan SMA yang ada jurnasi, ada penmasi, kemudian ada penda tugas dan prestasi. SMK itu murni PPDB satu pintu. Dasar penilaiannya adalah dari rapor SMP semester 1, 2, 3, 4, 5. Itulah nilai yang diambil di input yang nanti didasarkan untuk ranking penilaian itu untuk menentukan diterima atau tidaknya. Sementara itu, SMA Negeri 9 Bandar Lampung akan menerima sebanyak 320 siswa yang akan dibagi dalam 10 rombongan belajar. Wakah Humas SMA Negeri 9 Bandar Lampung mengatakan, di hari pertama PPDB masih ada pendaftar yang masih merasa bingung. Sementara untuk pendaftar afirmasi yang dikhususkan untuk siswa ekonomi rendah harus dibuktikan dengan menunjukkan dokumen pendukung. Tadi pagi kita mulai dengan briefing yang langsung dipimpin oleh Kepala Sekolah Bulinda Kestawasi. Dan hari ini dan besok itu adalah pelayanan pendaftaran untuk afirmasi. Nah nanti dilanjutkan tanggal 21 sampai tanggal 24 itu untuk jalur yang mutasi, zonasi ataupun... Dari Bandar Lampung, Andi Apriadi, Metro TV Lampung. Aksi bersih-bersih tempat ibadah dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Pringsewu. Aksi sosial ini dilakukan di Masjid Nurul Hasarah dan Gereja Santa Meliana yang terletak di Pekon Kelaten, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Puluhan personel kepolisian dibantu warga membersihkan lingkungan tempat ibadah. Mereka juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada pengurus masjid dan gereja. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78 tahun 2024. Tujuan dari kegiatan ini untuk mempererat tali silaturahmi antara polisi dan masyarakat serta meningkatkan rasa kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. Selain kegiatan bakti sosial religi, Polres Pringsewu bakal melaksanakan berbagai kegiatan sosial lainnya. Di antaranya, bakti kesehatan gratis, donor darah, dan event Bayangkara Trail Adventure yang akan berlangsung pada 23 Juni 2024 mendatang. Peringatan hut Bayangkara ke-78 ini juga menjadi momentum penting bagi Polres Pringsewu memberikan pelayanan yang terbaik. Kegiatan bakti sosial religi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi lainnya dalam menciptakan kerukunan dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Terima kasih telah menonton! 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 Kegiatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Provinsi Lampung Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Media Group Network dan Universitas Lampung menggelar seminar dan workshop berpajuk IGTKI PGRI Inspiring Teacher Kegiatan ini bertempatan dengan rakaian acara HUD PGRI ke-74 dan HUD Lampung Post ke-50 Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Unila ini mengusung tema Saya Guru Hebat Milenial Berprestasi Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 3.486 peserta yang terdiri dari sebanyak 2.786 guru TK se-Provinsi Lampung dan juga 700 orang tua terhenti Ketua IGTKI PGRI Lampung dalam sambutannya mengatakan Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari upaya peningkatan pendidikan melalui kolaborasi multisektor program ini menurutnya sangat relevan dengan tuntutan zaman di era digital abad 21 dimana informasi berkembang dan tumbuh begitu cepat sehingga membuat guru pun harus ikut beradaptasi dengan segala perubahan melalui IGTKI PGRI Inspiring Teacher ini dia berharap semakin solid dan menunjukkan eksistensinya menuju Indonesia emas sebagai kado terhindar satu abad Indonesia Dari awal kami memang mungkin panggilan jiwa jadi panggilan jiwa memang artinya orang-orang pilihan dari Allah yang sebagaimana kalau dibandingkan dengan kesejahteraan itu tidak sebanding apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru kawan tetapi Insya Allah tadi sudah dikatakan Pak Kepala Dinas bahwa surga menanti kita bersama tapi tantangannya banyak antara kerja hari ini kan ada parenting orang tua murid tantangannya kadang-kadang kita bertolak belakang dengan keinginan lembaga dan keinginan orang tua sekarang orang tua yang sangat menantang kami guru-guru kawan adalah anak-anak dituntut untuk pandai membaca dan memulis sehingganya kami guru-guru kawan ini salah satunya itu tantangan yang terberat kami kami tidak akan melayani, kami tidak akan merusak generasi emas 2045 hanya akademiknya saja dan ini juga menjadi tantangan kami untuk merubah menguatkan kami guru tangan-kanak bahkan kami menyiapkan anak-anak yang cerdas sempurna yang anda kan pemimpin redaksi Lampung POS dalam kesempatan ini mengaturkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan kepada Lampung POS ia menyebut langkah ini sebagai bentuk komitmen Lampung POS sebagai bagian dari media group network dalam memajukan pendidikan di Indonesia komitmen ini selanjutnya semakin diperkuat dengan membangun pendidikan sebagai fokus redaksi untuk terus menggaungkan semangat pembangunan termasuk di bidang pendidikan kehadiran media menurutnya tidak hanya berperan sebagai sumber informasi ataupun kontrol sosial semata lebih dari itu media juga menurutnya punya peran penting sebagai sarapan hiburan dan edukasi masyarakat dapat saya sampaikan bapak-bapak ibu-ibu sekalian betapa seriusnya Lampung POS dalam membangun dan mengembangkan pendidikan di Indonesia dan khususnya di Perkos Lampung yang lain mungkin boleh tidak ada tetapi sampai hari ini sampai detik ini dapat saya katakan hanya Lampung POS satu-satunya koran yang masih berawat halaman pendidikan di koran cetak Lampung POS begitu juga di portal berita Lampung POS itu tidak lain dan tidak bukan merupakan kesadaran bagi Lampung POS terhadap menjunjung tinggi tugas pers atau media dalam undang-undang pers Ketua PGRI Lampung M. Ilyas Effendi dalam sambutannya juga mengapresiasi semangat para guru TK dan PAUD di Provinsi Lampung dalam kiprah yang memajukan pendidikan dia menyebut guru TK menjadi yang paling sedikit jumlahnya untuk diterima melalui program PDKK Bukan hanya ditingkan pukul sebesar ditingkan provinsi, kabupaten, kota juga sudah memperhatikan apa yang menjadi dengan guru-guru kita karena di dunia pendidikan guru taman kanak-kanak, guru PAUD ini paling sedikit jumlahnya yang diterima melalui pengabdian P3K atau guru kontrak dan ini terus diperjuangkan oleh PGRI supaya jumlah guru-guru PAUD ini semakin banyak tapi untuk kita ketahui bersama mengapa jumlahnya sedikit informasi kemarin yang saya dapat bahwa sekolah, taman kanak-kanak, negeri jumlahnya juga sedikit dan itu yang diutamakan kemarin tapi insya Allah ke depan karena jumlah sekolah TK sekolah PAUD ini terbesar dalam swasta maka PGRI akan berusaha untuk bagaimana ke depan jumlah P3K itu juga tidak hanya di sekolah negeri tapi juga di sekolah swasta dan alhamdulillah Pada kegiatan ini turut hadir juga Rektor Universitas Lampung Lusmilya Afriani bersama dengan para wakil rektor dan jajaran pimpinan fakultas Provlusi sahabat akrabnya mendorong agar para guru TK dan PAUD di Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan kualitas diri dan perkembangan saman Udila sebagai salah satu perguruan tinggi negeri kebanggaan Lampung menurutnya siap mendukung untuk kemajuan pendidikan utamanya di Provinsi Lampung Udila saat ini telah memiliki 8 fakultas dan ada FKIP yang bisa menjadi wadah bagi para calon tenaga pendidik mengenyam pendidikan anak-anak yang bingga dan kemudian anak-anak yang berprestasi itu adalah berkat daripada lingkungan keluarga itu yang menjadi generasi kenapa kita sebagai orang tua kita sebagai masyarakat Indonesia tidak pernah harus berhenti untuk dan berdilah itu akan berbagai banyak program yang akan nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana program-programnya jadi salah satu yang akan kita kembangkan Seminar dan workshop IGTKI PGRI Inspiring Teacher menghadirkan berbagai narasumber yang memiliki segudang pengalaman dan prestasi membanggakan diantaranya pemimpin perusahaan Lampung Pos Iskandar Sulkar Main Ketua LPAI Seto Mulyadi dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Sulpaka dari Bandar Lampung Andi Apriadi Metro TV Lampung Pemirsa Metro TV Lampung jangan kemana-mana sesaat lagi anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV yang pertama